Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kepala Staff Divisi Infantri atau KAS Divif 1 Kostrat Brigadir Jeneral TNI J. Binsar Pesianipar Secara resmi menutup latihan bersama atau latma antara TNI Angkatan Darat Yang diberi nama Platon Exchange atau Platek 1 Yang melibatkan ratusan prajurit Yonif Pararider 330 Kostrat Dengan militer AS atau US Army Sebagaimana diberitakan sebelumnya latihan bersama atau latma Platek 1 Yang digelar di lapangan tembak 400 Yonif Pararider 330 atau Tridharma Kostrat Cicalengka Jawa Barat Melibatkan militer Angkatan Darat Amerika Serikat dari Satuan 214 CAF Latian tersebut berlangsung selama 2 minggu Yang dimulai pada tanggal 7 sampai 22 Maret 2022 KAS Divif 1 Kostrat Brigadir Jeneral TNI J. Binsar Pesianipar Dalam sambutannya mengatakan Dirinya merasa bangga atas keberhasilan latihan bersama Yang digelar oleh prajurit Yonif Pararider 3303 Dharma Kostrat dengan militer AS Menurutnya kedua pihak semangat dalam mengikuti rangkaian program latihan Dan mempunyai rasa percaya diri serta antusiasme yang sangat tinggi Dengan demikian lanjut Brig Jen TNI Binsar Kegiatan latihan dapat berjalan dengan baik Dengan diselimuti rasa kekeluargaan dan keseriusan Serta saling berlatih dan saling berbagi ilmu Melalui latihan bersama ini diharapkan peserta kedua delegasi Bisa menunjukkan kemampuannya Sekaligus menjalin kebersamaan antar peserta Agar terbangun semangat kerjasama yang baik Kata Kas Divif 1 Kostrat Brig Jen TNI J. Binsar Pesiani Par dalam keterangannya Kas Divif 1 Kostrat menegaskan Latma Platek I Berupaan pertemuan yang sangat penting Karena tidak menutup kemungkinan para peserta latihan Platon Exchange Ini akan bertemu kembali pada latihan yang akan datang Sebagaimana diketahui bersama tahun lalu TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat Atau US Army juga pernah menggelar latihan bersama dalam skala besar Latihan dua kekuatan militer Angkatan Darat dari dua negara sahabat itu Disebut dengan Garuda Shield 2021 Untuk diketahui Brigadir Jenderal TNI J. Binsar Par Luhutan Siani Par Mengemban amanat sebagai Kepala Staf Divisi Infantri 1 Kostrat Sejak tanggal 25 Februari 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.